Harga cabai merah di pasar Angso Dua Jambi kembali naik pada selasa 22 Agustus 2023. Setelah beberapa waktu lalu, harga cabai hanya Rp38.000 per kilonya. Kini harga cabai melambung mencapai Rp50.000 per kilonya. Harga komoditi cabai di pasar Angso Dua Jambi kini kembali mengalami kenaikan. Hari ini, selasa 22 Agustus 2023, harga cabai merah mencapai Rp50.000 per kilogram. Hal ini dipenarkan oleh pedagang cabai di pasar Angso Dua Jambi. Saat diwawancarai, Rika mengatakan harga cabai merah hari ini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Berbeda dengan tiga hari yang lalu yang sempat stabil di harga Rp38.000 per kilo. Rika juga membeberkan, dalam dua hari terakhir, dirinya mengalami penurunan omset akibat kenaikan harga yang sangat tinggi. Sehingga menyebabkan pembeli lebih memilih untuk membeli cabai dengan jumlah yang sedikit. Rp50.000, kalau beberapa hari sebelumnya? Hari ini kemarin masih Rp38.000, hari Senin kemarin Rp46.000, Rp48.000, hari ini Rp150.000. Rp150.000 ya, kalau cabai yang jauh nih? Rp30.000 naik. Rp30.000, cabai rawit nih? Seltan masih tetap Rp45.000. Yang? Rahul Tijo Rp30.000. Pembeli kayaknya beli sedikit-sedikit. Karena kadang kebeni dan sedikit, kadang dua hari naik. Jadi orang itu pembeli itu udah tahu dia, belilah hari ini besok, besok pernah tahu tuh gak ke pembeli itu. Jadi mereka beli sedikit-sedikit. Senada dengan Rika, Mansur, juga mengalami hal yang sama, akibat tampak kenaikan harga yang cukup tinggi. Sehingga dirinya lebih memilih untuk menyetok cabai lebih sedikit dibandingkan saat harga setapi. Kenaikan harga cabai tersebut disebabkan oleh menurun. Menurunnya produktivitas capai di sentra-sentra produksi seperti lokal, Bengkulu, dan Jawa Tengah. Sementara itu, untuk harga bahan pokok makanan lainnya seperti telur ayam, mengalami penurunan harga dari Rp3.400 per kilogram menjadi Rp2.800 per kilogram atau sebesar Rp1.600 yang disebabkan bertambahnya pasokan. Ayam potong yaitu cenderung relatif tinggi di harga Rp32.000 per kilogram. Namun dalam beberapa hari terakhir masih terpantau stabil dan Rp130.000 per kilogram untuk daging sapi. Dinaliska Cek TV melaporkan.